PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan yang juga menjadi program PBB akan terwujud Jika program-program aksi dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan mengimplementasikan lima pilar Pilar 1 Manajemen Keselamatan Jalan Pilar 2 Jalan Yang Berkeselamatan Pilar 3 Kendaraan Yang Berkeselamatan Pilar 4 Perilaku Pengguna Jalan Yang Berkeselamatan Pilar 5 Penanganan Korban Pasca Kecelakaan Selamat Bekerja Saatnya Bertindak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tidak mau kehilangan anak-anak kita Kita tidak mau kehilangan istri, suami, ayah, menantu, teman, sahabat Kita tidak mau mereka celaka di jalan Kita tidak mau mereka akhirnya menjadi cacat, menjadi tidak mampu bekerja karena kecelakaan lalu lintas. Kita jaga zero incident 2011 sampai 2020, kita makin menggalakkan. Indonesia kita, kita semua tidak menjadikan jalan adalah pembunuh. Kami yang menandatangani deklarasi ini berkomitmen untuk saatnya bertindak secara aktif dalam usaha meningkatkan keselamatan di jalan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha esa meridui usaha kami. Amin. Suka Bumi 29 Mei 2011, Bupuna Jawa Barat, atas sama masyarakat Jawa Barat, Kaji Ahmad Heriawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseluruh masyarakat Jawa Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya, Haji Gatot Pujo Nubroho, Star Tengah Teknik, selalu pelaksana tugas Jibernodu Sumatera Utara, secara resmi mencanangkan dimulainya Pekan Nasional Keselamatan Jalan Provinsi Sumatera Utara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, senang biasa memberikan kekuatan dan keperkahan setiap belakangga dan upaya kita dalam menurunkan angka ketelakaan lalu litas di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Medan, 19 September 2012, pelaksana tugas Jibernodu Sumatera Utara, Haji Gatot Pujo Nubroho, Star Tengah Teknik, akan ditambah tangan. Saya, Agustin Teras Narang, Sejana Hukum, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan ini menghimbau kepada seluruh warga Kalimantan Tengah untuk ikut mensukseskan pekan keselamatan transportasi jalan di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sadar keselamatan transportasi. Dan kemudian menghormati sesama pengudi kendaraan bernotor di jalan raya. Dan tidak kebut-kebutan agar tidak ada lagi saudara-saudara kita yang mati sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan. Terima kasih telah menonton!